Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa seorang pemuda kreatif di Kabupaten Nganjuk mampu membuat berbagai macam kerajinan kaligrafi berbahan dasar kulit kepompong emas. Dari kaligrafi hasil karyanya itu dia berhasil merauk keuntungan dengan omset penjualan mencapai jutaan rupiah. Menjadi pemuda di daerah lereng pegunungan dengan mayoritas wilayah perkebunan merupakan berkah bagi Alfian Adisa Putra warga desa Petunggulung Kejamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Di sekitar tempat tinggalnya banyak ditemukan sarang kepompong ulat sutra emas. Di batang pohon jambu dan alpukat, Alfian pun memanfaatkan kulit kepompong emas tersebut untuk kerajinan kaligrafi yang indah. Dalam proses pembuatannya setelah mengambil kulit kepompong emas dari pepohonan, Alfian membersihkannya menggunakan air. Selanjutnya kulit kepompong emas itu dijemurnya hingga kering. Barulah kemudian Alfian menggunting kulit kepompong emas sesuai bentuk yang diinginkannya. Tahap selanjutnya potongan-potongan kulit kepompong kemudian dilem di atas figura berbentuk ayat-ayat Al-Quran atau yang akrab disebut seni kaligrafi. Alhasil kaligrafi karya Alfian terlihat seperti tulisan emas yang memanjar. Dengan figura berwarna hitam tulisan kaligrafi ini tampak lebih cerah dan indah. Awalnya disini di perkebunan kan banyak pohon apokat. Waktu itu saya sedang memetik apokat dan saya mengerti kalau ada kepompong ini yang warnanya sangat bagus. Dan kalau diamati warnanya seperti emas. Lalu saya memetik dan mencoba untuk membuat kerajinan atau kreasi dari kulit kepompong ini. Itu dibuat apa aja ya? Kalau untuk sementara saya buat kayak foto siluat, kaligrafi, dan bros untuk wanita. Itu tingkat kesulitannya seperti apa? Untuk tingkat kesulitannya untuk membuat pola. Dan mencarinya ini kan adanya satu musim satu kali. Adanya sebelum datangnya musim kemarau. Selain membuat kaligrafi, Alfian juga bisa membuat lukisan wajah dan bros tergantung pemesanan. Sementara harganya pun bervariasi, mulai dari 100 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah tergantung model dan ukurannya. Kini Alfian sudah bisa mendapatkan omset antara 500 ribu hingga 1 juta rupiah setiap bulannya dari karya yang dihasilkannya ini. Dari Nganjuk, Yanuar Deddy, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.